Pendalaman Materi Bahasa Indonesia Kelas 6, Tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup Subtema 1, Tumbuhan Sahabatku Pendalaman Materi Bahasa Indonesia Kelas 6, Tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup Subtema 1, Tumbuhan Sahabatku Pengertian Teks Laporan Hasil Pengamatan Teks Laporan adalah Teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan Teks laporan hasil pengamatan berisi 1. Informasi umum 2. Kumpulan fakta-fakta 3. Simpulan Teks laporan juga terdapat ide pokok Perhatikan contoh berikut Ini ada sebuah paragraf Ide pokok paragraf tersebut adalah Seperti biasanya Ide pokok biasanya ada di kalimat utama Di kalimat pertama Biasanya rata-rata ya Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok Masyarakat Indonesia Terdapat pula singkong Jadi disini ide pokoknya adalah Singkong sebagai salah satu makanan pokok Masyarakat Indonesia Ini diambil dari kalimat pertama ini Yang redaksinya dirubah sedikit ya Diputar aja Kita lanjutkan Ide pokok dalam teks laporan Ide pokok dalam suatu paragraf dapat ditemukan dengan langkah-langkah berikut Yang pertama membaca isi paragraf dengan sesama Yang kedua temukan kalimat utama Nah ini kalimat utama dan kalimat penjelas Dimana kalimat utama ini ada di tiga tempat ya Awal, akhir, dan gabungan awal dan akhir Tapi biasanya di awal kalimat Awal paragraf Atau kalimat pertama Yang ketiga Tentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama Nah sudah ketemu kalimat utama Baru tentukan informasinya Setelah menemukan ide pokok pada setiap paragraf Kamu dapat menulis ulang ide pokok tersebut dalam bentuk diagram Diagram disini yang dimaksud adalah peta pikiran Contohnya seperti ini Berikut contoh penyajian ide pokok dalam bentuk diagram atau peta pikiran Jadi judul teksnya apa Buat judulnya disini Judul Ini di contoh ini adalah Teksnya terdiri dari empat paragraf Jadi tulis judul di tengah Kemudian ide pokok paragraf satu Ide pokok paragraf dua Ide pokok paragraf tiga dulu tiga dan empat Jadi nanti dibuat seperti peta pikiran Kita lanjutkan Simpulan teks laporan Jadi simpulan ini merupakan salah satu Isi dari laporan hasil pengangkatan Salah satunya isinya berupa simpulan Simpulan adalah ikhtisar akhir Dari suatu teks Berikut langkah-langkah membuat simpulan Langkah-langkahnya ada tiga Yang pertama membaca teks secara keseluruhan Yang kedua menemukan informasi penting yang terdapat dalam teks Dan yang ketiga menghubungkan semua informasi Yang kamu perlu oleh menjadi satu pernyataan akhir Disini ada contohnya Apa kesimpulan dari paragraf berikut Ini ada paragrafnya Jagung manis adalah varianya Klasik jagung yang biasanya dimakan Sebagai rebusan atau sudah berupa jagung kaleng Jagung manis dikenal memiliki biji Yang berwarna kuning, keemasan, dan terang Serta manis rasanya Jagung manis adalah jenis jagung yang paling populer Ditanam di kebun rumah Karena disini yang kita simpulkan adalah sebuah paragraf Maka kesimpulannya adalah gabungan informasi penting Dari setiap kalimat Disini ada satu Dua Tiga kalimat ya Jadi gabungan informasi penting dari Tiga kalimat ini Disini dapat kita simpulkan Dari kalimat pertama Jaging manis biasanya dimakan sebagai rebusan atau jagung kaleng Ini dari kalimat kedua Memiliki biji yang berwarna kuning, keemasan Dan dari kalimat ketiga Dan paling populer Ditanam di kebun rumah Ini kesimpulan dari paragraf ini Tapi kalau kesimpulan teks yang terdiri dari beberapa paragraf Biasanya kesimpulan itu diambil dari gabungan-gabungan Ide pokok Atau di kalimat utama Jadi kurang lebih seperti itu Cara menentukan Kesimpulan dari sebuah paragraf Atau dari sebuah teks Ide pokok dan simpulan teks Teks laporan hasil pengamatan Teks laporan Membuat informasi umum Dan informasi khusus Informasi-informasi tersebut Dapat ditemukan dengan membaca Secara utuh dan seksama Dalam sebuah teks laporan Juga terdapat ide pokok Dan juga simpulan Juga terdapat ide